Intro Halo guys, balik lagi dengan gue Sari dari separoh aku lemak Hari ini gue lagi di kota Bogor Gue dapet rekomendasi dari salah satu subscriber Katanya, kak cobain dong baso taechan di Bogor Ini tuh hiding game banget Nah, gue penasaran banget nih Emang ini baso taechan-nya katanya rame Dan rasanya katanya enak Kalian masih penasaran kan? So, cekidok! Terima kasih telah menonton! So, kakorosen Pesanan gue udah dateng Jadi gue pesen bakso jumbo Kuah Taichan Lihat dong Ini jumbo banget beneran Dan ini seporsi harganya Cuman Rp30.000 aja Rp30.000 tuh udah dapet kayak bakso jumbo Yang gede Terus ada cuangki Ada tahu Terus ada ini kayak pangsit goreng Dan yang paling spesial ada daging iganya Oke guys kalian udah liat kan Bentuk basonya gede banget Jadi yang bakso jumbo itu bisa nutupin satu mangkok Lihat Gede banget Dan di dalamnya ada potongan daging cincang guys Nih kayak gini Nah ini gue belum racik Karena gue udah yakin ini udah pedes Kita cobain dulu ya Puahnya dulu Bo ini pedes Beneran pedes Gue gak mau nambah lagi Karena kalian bilang kan Makan tuh harus dinikmati Yaudah sekarang gue ikutin Gue gak nambah sama sambal lagi Oh iya gue lupa belum berdoa Jadi sebelum kita habiskan bakso ini Seada baiknya kita berdoa dulu Amin Mari kita makan Ini karena satu mangkok gak cukup ya Untuk dipotong-potong Daripada berjatuhan Karena kalian suka bilang Gue makannya jorok Yaudah nih Gue pisahin Gue mau ikutin Apa ketanitigen Kita cobain ini bakso berserta kuah taican Ini kuahnya seder banget Tekstur daging sapinya juga merasa Dan ini cuan keynya Mantep guys Ini seriusan Kuahnya testi banget Sugar Ada asun Ada manis Ada pedes Dan ada gurih Terus yang jumbo ini Dapet dua potong Daging iga Liat ini Daging iganya Mantep Terus Tadi Pas gue liat Cara pembuatannya Di dalam sepanci Bakso taican Mereka campurin lagi Dengan tulang rangu Lemak sapi Terus juga cabai Kalian pecinta pedes Pasti suka makan disini Karena basonya Teksturnya beda Dengan baso lainnya Kalau yang baso lainnya Kayak baso sapi Itu berasa Kaldu sapinya banget Kalau ini enggak Ini emang bener Berasa kuah taican Daging iga Ada tulang mudanya Yang mudanya tuh Gampang banget Digigit Ada baso kecil juga Tangsit goreng Isinya biasa sih Kayak teriku doang Kayak baso malang Wah Hikmat Minum dulu guys Sejujurnya ini Kuah taican Pedesnya masih Pedes bersahabat Di mulut gitu guys Enggak terlalu pedes Banget Cuman Kalau kalian mau nambah Sambel lagi Bisa Kalau gue enggak mau Udah lah Cobain ini aja Ini aja udah pedes Ada tahu juga Tahunya kopong Ini kalian lihat Daging iganya Dagingnya empuk loh Terus ada lemak-lemaknya juga sih Gila Ini untuk ukuran harga 30 ribu Menurut gue worth it sih Mana basonya gede banget kan Makan daging iga Langsung melt gitu Di mulut Empuk banget Oke saatnya Ncobain baso Baso dek Wah Ini beneran sih Potongan daging cincangnya Banyak banget Jadi disini itu ada Kurat Lemak Daging Sama tulang muda Jadi agak kenyal-kenyal gitu Tuh Tipe basonya tuh kayak Tipe basonya tuh kayak Tipe baso halus guys Lembut banget Jadi ini baso taikan gunung kido Bukannya jam berapa? Jam 10 Jam 10 pagi Tutup? Tutup jam 6 sore Cuman kalo hari sabtu minggu sama hari ribur biasanya lebih cepet setengah tiga Kadang udah tutup Oh udah tutup Rame banget ya Alhamdulillah Kisaran harganya berapa? Dari harga 10 sampai 30 ribu 10 sampai 30 ribu yang paling mahal ya Aku coba ya Iya Ini lokasinya dimana? Kalo ya disini di depan Asrama Yonip 3.15 Kalo satu lagi kan kita buka cabang di Kota Batu Jalan Kapten Yusuf Kota Batu Depan Perumahan Pas Pampres Oh tapi tetep di Bogor juga ya? Tetep di Bogor Oh ada di Bogor juga ya Oke deh makasih ya teh Nah guys gue dikasih coba Tadi ini salah satu menu minuman mereka Ini namanya es cappuccino cincau Kita coba ya Segar Habis makan baso tae chan Penutupnya minum ini es cappuccino cincau Manis-manis guys Kolongan cincaunya kecil-kecil Ini cincau hitam ya Lanjut kita habiskan basonya Oke guys setelah berjuang Ini tinggal suapan terakhir Habiskan Jadi mau beli yang teh Tadi Beso jumbo satu Es sem manis satu Terus es cincau satu Berapa tetap? 41 41 Nambah satu lagi deh cincaunya 48 Oke guys gue udah selesai makan Makanan gue udah habis Dan gue bungkus lagi dong Ini es cincau cappuccino Enak banget nih es cincau ya So makasih yang udah udah nonton Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen vlog youtube gue Separuh aku lemak Dan follow instagram gue juga At separuh aku lemak Oke oke See you in the next vlog Dadah 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 Dadah